Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 35 Bab 99 Orang aneh, tempat aneh, dan peraturan aneh setelah berjalan sekitar setengah kilometer, mereka tiba di Panhu, Danau Pan Di Panhu tampak ada dua orang yang sedang terapung, kadang-kadang tenggelam, setelah dilihat dengan teliti ternyata mereka adalah Fenbe Sohli Zhuang Jing dan Pili Sohli Zhuang Ki Ada juga seorang sedang mengambang di Yang Hu, dia adalah Haesha Sohli Zhuang Ling Ki Hai Ye Uzi Me Yaowu dan Yan San Sanjian sedang berdiri di kejauhan melihat, mereka tidak berani menolong Long Zeng Sen Gai, Ki, berdiri di sisi Yang Hu Sambil tertawa dia berkata, kalau berani naiklah Hisa Zeng Li Zhuang Ling pandai berenang, dia berteriak, kalau berani turunlah mungkin Long Zeng Sen Gai tidak bisa berenang Dia menggaruk-garuk kepalanya Li Lao R dan Li Lao San berada di belakang Long Zeng Sen Gai, mereka hanya terapung di danau tapi tidak berani naik ke darat, mungkin setelah terkena pukulan mereka tidak berani naik Melihat Wen Ye I dan Ruano I datang, Long Zeng Sen Gai sangat senang Dia bertanya kepada Wen Ye I, kau tampak pintar, apakah kau bisa menipunya supaya naik ke darat? Kalau kau bisa melakukannya, aku akan memberikan hadiah besar Melihat Long Zeng Sen Gai tidak memperhatikan mereka, Li Zhuang Jing dan Li Zhuang Ki diam-diam naik ke darat Long Zeng Sen Gai tertawa terbahak-bahak, dia memungut batu sebesar kacang dengan membalikan tangan dia melemparnya ke belakang Li Zhuang Jing dan Li Zhuang Ki yang mempunyai ilmu silat tinggi ternyata tidak bisa menghindari sambitan batu ini Kaki mereka terkena sambitan dan kembali terjatuh ke danau Kalian jangan diam-diam naik, sekali lagi berbuat seperti itu Aku akan melempar batu ini ke metu kalian Hei Shazhang Li Zhuang Ling marah, penjahat tua Apakah karena tidurmu terganggu maka kau harus membunuh kami Long Zeng Sen Gai tertawa Siapa yang ingin membunuh kalian Aku hanya ingin memukul untuk melampiaskan kekesalan Setelah itu aku akan melepaskan kalian Siapa yang percaya pada kata-katamu Kalau kau ingin memukulku, aku tidak akan naik Kalau berani kau saja yang turun aku mempunyai Kera menipunya supaya mau naik ke darat Wen Yei berkata tiba-tiba Kera apa? Cepat katakan Jika betul bisa menipu dia naik ke darat Aku tidak akan melupakan kebaikanmu Kata Long Zeng Sen Gai Wen Yei tertawa Aku tidak berharap akan mendapat kebaikan dari tetua Aku hanya ingin tahu mengapa laoda itu harus naik ke darat Coba kau tebak Wen Yei menggelengkan kepala Hal-hal yang disimpan di dalam hati Mana mungkin aku tahu Apakah tetua ingin melemparnya ke pan hutannya Ruan Wei Long Zeng Sen Gai berteriak Betul Bocah Kenapa kau bisa tahu dengan hormat Ruan Wei Menjawab Orang Tian Zeng Jiao adalah orang yang penuh dengan kejahatan Jika terjatuh di danau yang yang airnya bersih Yang melambangkan kebersihan keluarga Yang bukankah itu suatu penghinaan terhadap Yang Huan Yei baru mengerti Karena itu tetua ingin Heisha Zeng yang terjatuh di Yang Hau Tetap berada di pan hu bersama dua saudara mereka Betul Betul Puji Long Zeng Sen Gai Wen Yei berteriak kepada Li Zhuang Ling yang masih berada di danau Kalau kau tidak berani jangan naik ke darat Teruslah berendam di sana Jika lilaoda ingin naik Tidak ada orang yang bisa melarangnya Teriak Li Zhuang Ling Wen Yei tertawa Apakah benar kau berani naik Wen Yei membalikan tubuh dan berkata Mari kita pergi dari sini Tiga saudara itu tidak akan berani naik ke darat Belum sampai mereka berjalan selangkah Heisha Zeng yang ada di belakang sudah berteriak Aku sudah naik Siapa yang berani melarangku hantam Kata Wen Yei dengan suara kecil Reaksi Long Zeng Sen Gai sangat cepat Dia sudah memungut dua batu kecil dan menyentilnya Li Zhuang Ling ingin menghindar dan meloncat kembali ke danau Tapi terlambat Dia sudah terjatuh Long Zeng Sen Gai tertawa terbahak-bahak dan berlari ke depan Seperti menjinjing seekor ayam kecil Dia membawa Li Zhuang Ling ke depan panau Dan menendang pantat Li Zhuang Ling Dia berseru Pergilah di tengah udara Li Zhuang Ling berteriak Setan tua Kau sudah menotok dua nadi kakiku Apakah kau ingin aku mati tenggelam Tapi Li Zhuang Ling benar-benar terkejut Begitu masuk tubuhnya ke dalam danau Dia menggelapar Tiba-tiba dia merasa kakinya bisa bergerak lagi Dan karena nadinya baru terbuka Gerakannya belum begitu lincah Dia jadi minum air danau Ketika kedua adiknya datang Mereka segera memapahnya Saat itu dia sudah kekenyangan minum air danau Tiga saudara itu terus marah-marah Tapi mereka tidak berani naik ke darat Karena takut sentilan batu dari Long Zeng Sen Gai akan mengenai mereka Wen Yei tertawa Benar-benar ilmu yang hebat Dalam ilmu silat ada Kera memukul kerbau di balik gunung Membuka totokan ini pun caranya sama Misalnya menotok di dada Hanya dengan menendang pantat Totokan di dadanya akan terbuka Seperti tadi saat menendang pantat Bisa membuka totokan di kaki Ilmu ini sangat hebat Orang yang menguasai ilmu ini Bisa dihitung dengan jari Ini teknik biasa Yang lebih hebat adalah Caramu menipunya naik ke darat Benar-benar hebat Puji Long Zeng Sen Gai Itu teknik menunggang keledai Wen Yei tertawa Teknik menunggang keledai-keledai Sebagai dewa kami Mempunyai sifat paling nakal Jika kita menyuruhnya Berjalan ke barat Dia pasti akan berjalan ke timur Atau sebaliknya Tadi terpaksa kita melakukan Dengan kera seperti itu Baru bisa berhasil sesuai Dengan tujuan Wen Yei tertawa Betul, betul Di dunia ini Banyak orang seperti keledai Long Zeng Sen Gai tertawa Woi Aowu dan Yan San San Jian Yang masih ada di sebelah sana Terus berbisik Tidak ada satupun yang berani Bertarung dengan Long Zeng Sen Gai Mereka juga tidak berani Meninggalkan tempat itu Karena tiga saudara Li Masih berada di danau Jika meninggalkan mereka Artinya mereka melanggar Peraturan Tian Zeng Jiao Melihat kaki tangan Tian Zeng Jiao Saja aku sudah benci Long Zeng Sen Gai mengerutkan alis Apakah kita juga akan memberikan pelajaran Kepada empat keledai yang di darat Tanya Wen Yei tertawa Empat keledai itu tidak membuatku marah Aku tidak ingin memberi mereka pelajaran Long Zeng Sen Gai tertawa Itu sangat mudah Bagaimana jika kakak dan aku Maki-maki ketua Tian Zeng Jiao Mungkin mereka akan segera keluar Untuk memarahi kami Kata Wen Yei Ruan Mei tidak biasa melakukan hal seperti ini Dengan Ksiaul dia tidak mempunyai permusuhan Dia ingin maki-maki pun tidak bisa Akhirnya dengan wajah menjadi merah Dia berkata Aku, aku, tidak bisa keluar Kata-kata marah Long Zeng Sen Gai tertawa terbahak-bahak Biar aku saja yang maki-maki Dia berteriak Ksiaul kurang ajar Ksiaul harus mati Ksiaul sudah memelihara keledai-keledai bodoh Ketua Tian Zeng Jiao adalah orang yang sangat kejam Dulu murid kesayangannya Zong Jing Karena melakukan hal yang tidak berkenan di hatinya Sebelah tangannya dibuntungi Sekarang ada orang secara terang-terangan mematinya Jika terdengar olehnya Orang itu pasti akan mendapatkan siksaan berat Wei Aowu dan Yan San Sanjian memang takut kepada Long Zeng Sen Gai Tapi mereka juga tidak akan membiarkan orang lain menghina ketua mereka Maka terdengar suara raungan Mereka sudah berlari mendatangi Kihai Ye Uzi Wei Aowu berteriak Menghina ketua Tian Zeng Jiao harus dihukum Menghina pengemis Lawarui Apa hukumannya Long Zeng Sen Gai melihat ke atas orang yang menghina Lawarui harus menerima hukuman ditendang dan dipukul Jawab Wen Yei tertawa Memukul keledai tidak ada artinya Malah mengotori tangan dan juga kakiku Kata Long Zeng Sen Gai angkuh Aku ada ide Lebih baik lempar mereka ke danau pan supaya bisa minum air kotor di panau Usul Ruan Wei Ide yang bagus Ide ini sama dengan ideku Long Zeng Sen Gai bertepuk tangan Biasanya ketua-ketua berbaju mas Tian Zeng Jiao sangat angkuh dan berwibawa Hari ini mereka terus-menerus dihina Mereka tidak tahan lagi Empat orang itu berteriak Mereka mulai menyerang Long Zeng Sen Gai Tubuh Long Zeng Sen Gai bergerak seperti seekor naga yang sedang bermain Pelapak tangannya bergerak berganti-ganti dan tertawa terbahak-bahak Hanya dalam beberapa jurus dia berhasil menangkap mereka dan satu per satu dilempar ke panau Walaupun hanya beberapa jurus tapi jurusnya membuat Ruan Wei begitu terkagum-kagum Ilmu telapaknya begitu aneh juga hebat Jurusnya tidak kalah dari Tian Long Si San Jian Ilmu telapak ini sangat liai Lawarui Apa nama ilmu telapak ini? Kata Wen Yei Iri Long Zeng Sen Gai termenung Urutan generasinya sangat tinggi Ada yang menyebut dirinya Lawarui Semua orang dunia persilatan menyebutnya tetua Tidak pernah ada yang menyebutnya Lawarui Tapi sifatnya memang sangat terbuka Setelah termenung sebentar Dia tertawa Ilmu telapak ini adalah ilmu sakti warisan keluarga Namanya Long Ximba Zeng Delapan telapak naga keluar Jangan coba-coba berniat untuk mempelajarinya Kalau bukan keluarga sendiri ilmu telapak ini tidak akan diwariskan Tadi kau berjanji jika aku bisa menipu Lilau dan naik ke darat akan mendapatkan hadiah besar Aku tidak menginginkan hadiah besar Hanya saja kakak tidak bisa ilmu telapak tangan Walau bagaimanapun kau harus menurunkan Long Ximba Zeng kepadanya Mana boleh Long Ximba Zeng mengambil segenggam kerikil Kemudian menyentilnya Terdengar empat suara teriakan Lalu ada yang terjatuh lagi ke dalam danau Ternyata mereka secara sembunyi-sembunyi sedang naik ke darat Dua bocah Kalian mau ke mana aku dan adik angkatku akan pergi ke perbatasan Tibet Apakah kalian akan mengunjungi Pak Tua Feilang Jian ke Gongsun Kiu Jian Sekalian kami akan mengunjungi beliau Jawab Ruan Wei Jika kalian mau ke perbatasan Tibet Kalian harus melalui sanksi Ayo kalian ikutlah orui ke sanksi Nanti akan ku beri kalian hadiah Sambil berkata seperti itu dia sudah berjalan Tujuh orang yang masih ada di danau benar-benar baik dan penurut Mereka terapung di danau Tidak ada yang berani naik ke darat Keledai-keledai Cepat naik Lau Rui akan pergi Long Zeng Sengei tertawa Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari Mereka tiba di wilayah sanksi Sepanjang jalan mereka terus mengobrol dan bercanda Long Zeng Sengei semakin menyukai Ruan Wei dan Wen Yei Hari ini mereka sampai di sebuah kota kuno Kota ini dikelilingi oleh dinding kota yang tinggi Dinding kota berwarna-warni Terlihat sangat kuno tapi ada sebagian berwarna hijau karena lumut Mungkin karena kota ini sudah berdiri lama sekali Sampai di pintu kota Di atas pintu tertulis Rui Zeng Fung Rumah kampung keluarga Rui Goresan huruf sangat indah dan tegas Di sebelah kanan rumah ada sebaris kata-kata larangan Perempuan yang bukan saudara atau teman lama dilarang masuk kampung ini Larangan ini benar-benar aneh Kampung ini juga aneh Pikir Ruan Wei Wen Yei tidak mengerti dan bertanya Apa arti kata-kata ini Long Zeng Sengei tertawa Kata-kata ini adalah kata-kata peringatan dari keluarga Rui Jangan meladani kata-kata ini Ayo kita masuk kampung Setahun lebih aku tidak pulang kampung Aku sudah kangen Tiba-tiba tiga laki-laki berpakaian mewah keluar dari pintu kampung Dengan gagah mereka berjalan ke depan Long Zeng Sengei dengan memberi hormat Paman sudah kembali betul Aku sudah pulang Apakah kalian bertiga akan pergi untuk berbelanja betul Paman Long Zeng Sengei dengan senang berjalan sambil bergoyang memasuki kampung Ruan Neiden Wen Yei dengan aneh mengikutinya di belakang Di dalam kampung, rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan tersusun rapi Begitu berada di tengah kampung, orang yang berlalu lalang dan berpakaian mewah Tapi begitu melihat Long Zeng Sengei, mereka selalu menyapanya dengan sikap hormat Kadang-kadang ada beberapa orang pengemis Begitu melihat Long Zeng Sengei, mereka hanya mengangguk Sepertinya generasi mereka sama Tiba-tiba di depan mereka berdiri seorang biksu tua berusia sekitar 80 tahun lebih Segera Long Zeng Sengei memberi hormat Apa kabar, Pu Yei satu tahun sudah berlalu lagi, biksu tua itu tertawa satu tahun berkelana di dunia persilatan Aku sudah kangen dengan rumah, jawab Long Zeng Sengei Hormat sebentar lagi kau akan berusia 70 tahun, tapi kau masih saja nakal Nanti setelah menjadi Fu, Buddha, kau akan susah Kata-kata Fu Yei benar, jawab Long Zeng Sengei Cepatlah pulang untuk berkumpul dengan keluargamu dengan hormat Long Zeng Sengei Parnit Karena sejak tadi merasa aneh, Ruan Wei bertanya Apa yang dimaksud pengemis keluarga Rui? Tetua aku tahu begitu memasuki kampung, kalian pasti merasa aneh Mari, ikutlah ke rumahku, nanti baru akan ku jelaskan Sebuah rumah mewah dan besar muncul di depan mata Ini adalah gubuku, Long Zeng Sengei menunjuk rumah itu Jika rumah seperti itu disebut gubuk, berarti semua rumah yang lain adalah kandang Sebenarnya umur Long Zeng Sengei cocok sebagai kakek Kuan Yei Tapi karena mereka sudah akrab, apalagi sifat Long Zeng Sengei sangat terbuka Maka pembicaraan mereka terasa lepas Baru saja memasuki rumah besar itu, anak-anak dengan pakaian mewah segera keluar Ada yang memanggil ayah, ada yang memanggil kakek Keadaan rumah menjadi ramai dan kacau, jangan ribut Jangan ribut Ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, teriak Long Zeng Sengei Begitu mendengar ada tamu, anak-anak itu segera diam dan berdiri membagi menjadi dua kelompok Begitu melihat tamu yang datang hanya berusia sekitar 15-16 tahun Anak-anak yang memanggil Long Zeng Sengei dengan sebutan Yeyeye Hampir berusia 13-14 tahun Mereka hanya sedikit lebih kecil Maka mereka berteriak, yang datang hanya dua tamu kecil Apa tamu kecil? Tamu besar Cepat panggil ibu keluar di tengah ruangan mewah dan indah Meja dan kursi terbuat dari kayu merah, tertata dengan rapi Begitu Ruan Wei dan Wen Yeyeyee duduk, dari belakang tercium aroma kayu wangi yang dibakar Dua orang pelayan datang membawakan teh juga makanan Mereka memberi hormat kepada Long Zeng Sengei, cuan besar Anda sudah pulang Kemudian seorang perempuan anggun, dengan umur sekitar 50 tahun Datang bersama tiga orang laki-laki setengah bayah berpakaian pelajar Perempuan itu dengan lembut berkata Suamiku, setahun kita tidak bertemu Apakah keadaanmu baik-baik saja Lalu ada laki-laki setengah bayah berlutut dan menyapa Ayah pantas diluar banyak anak kecil Ternyata Long Zeng Sengei mempunyai banyak anak Pikir Wen Yeyee Tidak perlu banyak aturan Bangunlah, bangun tiga menantu membawa banyak anak Datang memberi hormat Long Zeng Sengei tertawa dan berkata kepada Wen Yeyee Aku benar-benar takut pulang Karena ketika aku pulang Aku menerima banyak penghormatan Aku bosan mendengar dan melihatnya Perempuan anggun itu tertawa Kau selalu berbuat macam-macam Kalau tidak menyuruh anak-anak memberi hormat Bukankah itu sama dengan merusak peraturan rumah betul? Istriku, Chen Er Bawalah tamu kecil untuk beristirahat Long Zeng Sengei tertawa Dalam hati Ruanoi berpikir Mereka harus berkumpul Kita jangan ganggu mereka Maka dia memberi kode kepada Wen Yee Dan mengikuti laki-laki itu ke belakang rumah Laki-laki itu membawa mereka ke sebuah kamar tamu yang dihias sangat indah Kalian berdua beristirahat dulu Ayahku akan segera datang setelah laki-laki itu pergi Wen Yee tertawa Tidak disangka Long Zeng Sengei mempunyai keluarga begitu besar Aku benar-benar tidak mengerti Tetua Ruih mempunyai usaha dan keluarga begitu besar Mengapa harus menjadi pengemis di dunia persilatan Orang aneh dan hal aneh seringkah tidak bisa dijelaskan Jawab Wen Yee Hari hampir gelap Pelayan datang membawa sayur dan nasi Sayur ada bermacam-macam jenis Ketika mereka berdua sedang mengobrol Long Zeng Sengei datang Cuan rumah datang Wen Yee berseru Telingamu sungguh pekat Sahut Long Zeng Sengei dengan senang dan berdiri Duduklah, duduk Jangan sungkan dia pun duduk Tetua sungguh beruntung sahut Wen Yee Beruntung apa? Keluarga besar Ruih semakin sedikit Hanya aku yang membuat keluarga besar Ruih bertambah anggotanya Aku mempunyai lima orang putra Punya berapa orang putra baru bisa disebut beruntung Tanya Wen Yee Tiba-tiba Long Zeng Sengei mengeluh Ketika kalian masuk ke kampung ini Bukankah kalian melihat larangan perempuan yang bukan saudara atau teman Jangan masuk ke kota ini Kata-kata ini sepertinya sangat sederhana juga aneh Sebenarnya kata-kata ini dibuat setelah nenek moyangku mengalami gejolak percintaan dan menyesal Baru memasang larangan ini agar perempuan dari luar jangan masuk ke kampung ini Maka keluarga Ruih juga jarang menikah Membuat anggota keluarga besar Ruih semakin berkurang Tetua sudah punya keluarga Buat apa berkelana di dunia persilatan Apakah kau bertanya mengenai aku yang menjadi pengemis Semua margarui jika bisa bertahan hidup sampai 50 tahun Dia akan menjadi pengemis selama 20 tahun Berarti harus menjadi pengemis sampai usia 70 tahun Mertanya Wan Iyei Tahun ini umurku 63 tahun Aku sudah menjadi pengemis selama 13 tahun Masih ada 7 tahun lagi harus mengemis di dunia persilatan Dan aturan menentukan 1 tahun aku hanya boleh pulang 3 hari untuk berkumpul dengan keluarga Diam-diam Ruanoi berpikir Pantas tadi biksu tua itu mengatakan 1 tahun sudah tiba Berarti tahun ini dia baru pulang untuk pertama kalinya Aku hidup susah di luar Hari ini baru bisa pulang untuk menginap selama 3 hari Mengapa margarui harus menyiksa diri dengan care seperti ini Tanya Wan Iyei Ini aturan yang sudah ada sejak dulu dan berlaku sampai sekarang Siapapun tidak bisa mengubahnya jika keluarga Ruih ada yang menjadi pejabat Saat usianya 50 tahun Apakah dia harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk menjadi pengemis Tanya Wan Iyei Long Zeng Sengge menggelengkan kepala Selama ratusan tahun ini keluarga besar selalu menuruti aturan yang sudah ada Secara turun temurun tidak ada yang menjadi pejabat Aku tidak mengerti Nenek moyang kalian mendapat musibah cinta apa Sampai-sampai membuat peraturan begitu aneh Tanya Wan Iyei Aku harap 7 tahun bisa berlalu dengan cepat Tetua bisa berkumpul selamanya dengan keluarga Aku harap waktu bisa berlalu lebih perlahan karena 7 tahun kemudian aku harus mati Jelas Long Zeng Sengge Tubuh tetua begitu sehat Mengapa membicarakan kematian Wan Iyei bertanya dengan aneh Apakah kalian ingat biksu tua yang kita temui tadi di kota? Aturan keluarga Rui menentukan jika dalam 70 tahun tidak mati Dia harus menjadi biksu Apakah menjadi biksu berarti mati? Aduh, mengapa di dunia ini ada aturan keluarga begitu ketatuan Iyei mengeluh? Bisa hidup sampai menjadi biksu itu sudah lumayan Setelah menjadi biksu, keluarga Rui harus memanggilnya Fuyei Sekarang di keluarga Rui ada 4 Fuyei Keluarga Rui menjadi pengemis Mengapa tidak masuk Gaibang saja? Tanya Ruan Wei Gaibang adalah perkumpulan pengemis Dan perkumpulan ini menghidupi mereka sendiri Sedangkan keluarga Rui menentukan menjadi pengemis Hanya pengemis Tidak boleh mendapat bantuan dari luar Maka sejak dulu keluarga Rui selalu belajar ilmu silat untuk membela diri Kami juga meneliti dan memperdalam ilmu silat Ilmu-ilmu ini dipersiapan untuk menjaga diri di masa tua Karena kami harus hidup sendiri Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi Walaupun demikian Banyak tetua Rui pada masa mengemis Karena tidak kuat menahan dingin dan lapar Atau karena diserang oleh perkumpulan lain Maka mereka meninggal dengan cepat Wan Iyei meneteskan air mata Benar-benar kejam Kejam 20 tahun harus hidup sendiri Siapa yang bisa tahan Long Zeng Senggei tertawa Aku, Law Rui tidak merasa ini adalah kehidupan susah Hanya orang yang menjadi pengemis baru bisa merasakan bagaimana kehidupan yang dingin dan hangat Menurut orang-orang, setelah 3 tahun menjadi pengemis Ditawari menjadi raja pun dia Akan berpikir-pikir dahulu Kejujuran tidak akan berbohong kepada kita Ruan Nguiden Nguyen Iyei merasakan betapa besar lapang dada Long Zeng Senggei Tiba-tiba ada orang yang berteriak Ayah, rapat akan segera dimulai Long Zeng Senggei berdiri dan mengujuk Ikutlah Laorui dalam rapat keluarga Rui yang diadakan setahun sekali Sepertinya kami tidak akan ikut Jawab Ruan Nguyen Iyei pelan-pelan Long Zeng Senggei tertawa Rapat besar keluarga Rui menyambut Baik bila ada orang luar yang ikut Mari ikutlah denganku Begitu keluar dari kamar tamu Mereka melihat seorang pelayan Membawakan sebuah lukisan setinggi orang Orang yang ada di dalam lukisan itu adalah seorang perempuan Perempuan itu sangat cantik Tubuhnya tinggi semampai seperti seorang dewi Kemana kau akan membawa lukisan ini Tanya Long Zeng Senggei Dengan gugup pelayan itu menjawab Nyonya menyuruh hamba untuk membersihkannya Lalu ditempel ulang Karena lukisan ini terlihat usang Alis Long Zeng Senggei berkerut Untuk apa ditempel kembali Gambarnya pun masih bagus Kembalikan lagi ke tempat semula Dengan perasaan tidak tenang Pelayan itu berkata Hamba tidak berani melanggar perintah nyonya Bila ditempel kembali tidak apa-apa Lah Orwi Jangan membuat pelayan menjadi serba salah Wen Yei tertawa Begitu melihat lukisan itu Long Zeng Senggei terlihat sedih Dia melambaikan tangan Baiklah cepat bawa ke sana pelayan itu Dengan cepat berlari dari sana Tapi Long Zeng Senggei masih termenung berdiri di sana Dia seperti memikirkan sesuatu Lah Orwi, siapakah perempuan yang ada di dalam lukisan itu? Mengapa membuatmu begitu sedih? Tanya Wen Yei Long Zeng Senggei menarik nafas Itu adalah lukisan adik perempuanku Dia sangat cantik Di mana sekarang dia berada Tanya Wen Yei lagi Long Zeng Senggei berhenti berjalan Dengan sedih dan menjawab Adik perempuanku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Oh, maaf Seharusnya aku tidak bertanya Malah membuatmu sedih teriak Wen Yei Setiap kali aku pulang Jika melihat lukisan itu Aku akan sedih selama beberapa hari Bukan salahmu Istrimu sangat baik kepadamu Kata Wen Yei Long Zeng Senggei Merasa aneh Mengapa Wen Yei berkata seperti itu? Wen Yei berkata lagi Istrimu takut setelah melihat lukisan itu Kau akan sedih Maka dia menyuruh pelayan untuk menempe ulang Long Zeng Senggei tidak terpikir sampai ke sana Tapi niat baik istrimu gagal Karena secara kebetulan kau melihat pelayan membawa lukisan itu Maka begitu pelayan tadi bertemu denganmu Dia menjadi begitu gugup Mungkin istrimu sudah berpesan Agar jangan sampai terlihat olehmu Wen Yei yang berdiri di pinggir diam Dia memuji adik angkatnya yang begitu teliti Orang lain tidak melihat Tapi dia bisa melihatnya dengan teliti Benar-benar tidak mudah Kau benar-benar pintar Aku tidak pernah memikirkan istriku yang begitu baik kepadaku Sekarang kau sudah tahu Kau harus baik kepada istrimu Kata Wen Yei sambil tertawa Sudah terlambat Kami sudah tua Sudah tidak ada perasaan Seperti anak muda Begitu membicarakan istrinya Long Zeng Senggei terlihat lebih sedih lagi Maka dengan cepat Ruan Wei bertanya Hubungan antara tetua dengan adik tetua begitu baik Ini benar-benar patut dipuji Long Zeng Senggei mengangguk Law Rui hanya mempunyai seorang adik perempuan Sejak kecil kami tumbuh bersama dan jarang bertengkar Bukan Law Rui ingin memuji diri sendiri Hubungan seperti kami benar-benar jarang ada Mengapa dia bisa meninggal Tanya Wen Yei dengan aneh Dalam hati Long Zeng Senggei sangat menyukai Ruan Wei dan Wen Yei Maka dengan sungguh-sungguh dia berkata Sambil berjalan aku akan menceritakannya kepada kalian Di dalam hembusan angin malam yang sepoi-sepoi Mereka keluar dari pintu pekarangan Long Zeng Senggei bercerita Adik perempuanku bernama Rui Jinghua Dia menikah dengan orang yang terkenal di dunia persilatan Fei Lang Jianke Gongsun Kyujian Fei Lang Jianke teriak Ruan Wei Long Zeng Senggei terus mengenang masa lalu Dia tidak menjawab pertanyaan Ruan Wei Fei Lang Jianke adalah pendekar paling terkenal waktu itu Tapi adikku salah karena telah memilihnya Mengapa Wen Yei tidak mengerti? Salah karena adikku kenal dulu dengannya Itu tidak apa bukan? Mengenalnya terlebih dulu bukankah itu lebih baik? Tanya Wen Yei Aturan keluarga Rui sangat ketat Perempuan tidak boleh kenal lebih dulu dengan laki-laki Harus dijodohkan baru bisa menikah Dia tidak mempunyai hak untuk menikah Kalau begitu benar-benar tidak adil bagi perempuan Teriak Wen Yei pelan-pelan Dia berkata lagi Jika ada aturan seperti itu Aku tidak akan menurutinya Suatu waktu Dalam rapat keluarga Rui Gongsun Kyujian ikut sebagai tamu Begitu adikku melihatnya Dia langsung jatuh cinta kepadanya Kadang-kadang adikku keluar kota untuk bertemu dengannya Lama-kelamaan hal ini diketahui oleh orang tua kami Karena teringat pada aturan keluarga Rui yang begitu ketat Maka Wen Yei berteriak Lalu bagaimana kelanjutannya Tadinya adikku harus dihukum berat Tapi karena ayah dan ibuku mempunyai wibawa tinggi dalam keluarga Rui Maka mereka terus memohon pengurangan hukuman Tapi dia harus segera menikah dengan orang lain Wen Yei sudah tahu kalau adik Loh Zeng Sengge menikah dengan Gongsun Kyujian Tapi dia tetap berteriak karena terkejut Bagaimana dengan Fei Langjian ke adikku bersifat keras Malam itu dia melarikan diri keluar kota ini dan menikah dengan Gongsun Kyujian Baik, itu baik sekali Aku juga akan berbuat seperti itu Sir Wen Yei Ruan Wei menarik tangannya Ada apa denganmu? Apakah kakak mengira adik perempuan lawa Rui yang salah? Ruan Wei tersenyum tapi tidak menjawab Long Zeng Sengge berhenti sebentar dan mengangguk Sebenarnya aku juga setuju dengan jalan yang diambil oleh adikku Tapi karena itu membuat ibu dan anak, adik dan kakak seumur hidup tidak bisa bertemu Mengapa dia tidak pulang untuk menengok kalian? Atau kalian yang pergi ke sana untuk mengunjunginya Tanya Wen Yei Mana berani kami bertemu lagi? Seharusnya mereka berdua dihukum mati Tapi karena Wibawa ayah maka sesuai aturan keluarga Adikku telah diusir dari keluarga Rui Karena sudah tidak tercatat sebagai anggota keluarga Rui Maka kami tidak boleh bertemu lagi dengannya Jika tidak, dosanya adalah menghina nenek moyang Benar-benar tidak masuk akal Tidak masuk akal Teriak Wen Yei 19 tahun yang lalu Kami baru tahu kalau adikku telah meninggal setelah melahirkan anaknya Setelah dipikir-pikir Jika dia tidak menikah dengan Gongsun Kiu Jian Dia tidak akan mati seperti itu Dari kata-katanya terlihat kalau hubungan mereka sangat terat sebagai adik dan kakak Mereka bertiga diam tidak bicara Ruan Ngei dan Wen Yei yang berjalan di belakang terus mengenang almarhum wajah Rui Bab 100 Tian Mei Jiao menggoda orang sampai di sebuah lapangan Malam itu bulan bersinar terang karena Tong Kiu hampir tiba Maka lapangan itu begitu terang Lapangan telah dipenuhi dengan lantusan orang Usia mereka kebanyakan telah 30 ke atas atau orang tua Di tempat terhormat diisi oleh beberapa lelaki yang rambutnya tekah memutih Mereka adalah orang yang dihormati oleh keluarga besar Rui Kata Long Zeng Senggai Semua yang ikut rapat hari ini adalah para kepala keluarga Kalian ikut denganku jangan pergi ke tempat tamu Long Zeng Senggai duduk di depan Karena dia sudah tua maka dia termasuk sebagai generasi atas Ruan Ngei dan Wen Yei duduk di sisinya Orang-orang di sekeliling mereka semuanya telah berambut putih Mereka berdua yang paling muda Lapangan sangat ramai Tiba-tiba berdiri seseorang dan berkata Aku adalah pembawa acara Aku akan mengumumkan kalau rapat akan segera dimulai Segera suasana lapangan menjadi sunyi Pembawa acara berbadan tinggi dan besar Berwajah kotak Dan terlihat sedikit bodoh Selaka Ternyata Kak Jing Yeu yang menjadi pembawa acaranya Kelulong Zeng Senggai Orang tinggi besar itu menjadi pembawa acara Bukankah itu sangat baik Sahut Wen Yei Jing Yeu selalu tidak akur denganku Hari ini dia menjadi pembawa acaranya Dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerangku Jelas Long Zeng Senggai Silakan Fu Yee mengumumkan aturan-aturan keluarga Rui Ucap pembawa acara Jing Yeu Terlihat seorang biksu tua berbaju putih berdiri Dia berjalan ke tangan lapangan Dia membuka sebuah kartu emas Dengan penuh semangat memuji Aturan keluarga Rui yang ke satu Kalau perempuan bukan saudara atau teman lama Dilarang masuk kampung ini Aturan kedua Jumlah aturan keluarga Rui ada 13 Salah satunya berbunyi Tidak boleh menjadi pejabat Tidak boleh menjadi orang terkenal 50 tahun harus menjadi pengemis 70 tahun harus menjadi biksu Dan lain-lain Setelah biksu tua itu selesai Membacakan peraturan keluarga Rui Kemudian dia mengumumkan tentang perdagangan Dengan pihak keluar Dan membereskan masalah lainnya Tiba-tiba Jing Yeu berteriak Kita mulai Selama satu tahun ini Siapa yang telah melanggar peraturan keluarga Segera suasana menjadi ramai Tapi tidak ada seorang pun yang berdiri Untuk mencari kesalahan orang lain Tiba-tiba Jing Yeu berdiri dan berkata Aku ingin mengungkapkan kesalahan seseorang Harap Fu Yeu dengan jelas memberikan keputusan Dalam rapat keluarga ini Perkataan seorang pembawa acara Paling didengar Segera orang yang berada di lapangan terdiam Mereka ingin tahu siapa yang akan ditunjuk kesalahannya Kau ingin menunjuk kesalahan siapa? Coba sebutkan namanya dulu Jing Yeu berteriak Nama yang akan kutunjuk adalah Kakak Jing Yuan Waktu itu juga terdengar suara ribut-ribut Karena pada rapat hari ini Kecuali Fu Yee Generasi yang paling tinggi adalah Generasi Jing Yang biasanya selalu berbuat kesalahan Adalah generasi bawah Tahun ini giliran generasi tinggi Yang membuat kesalahan Ini pertama kalinya terjadi Dengan serius biksu tua itu berkata Coba kau perjelas buktinya Jing Yeu berkata Aturan-aturan keluarga Rui yang telah berlaku Selama ratusan tahun ini jarang ada Atau bahkan dikatakan Tidak ada yang berani melanggarnya Kalau generasi muda melanggar peraturan Kami akan memaafkan mereka Karena mereka masih muda Tapi kalau generasi tua yang melanggar Ini benar-benar memalukan keluarga Rui Begitu melihat semua orang tertarik Dengan perkataannya Jing Yeu terlihat lebih bersemangat Aturan keluarga Rui yang ketiga Berisi apa tidak boleh membuat Nama sendiri terkenal Jawab Long Zeng Senggai Kalau terkenal Bukankah itu akan membuat Nenekmu yang menjadi bangga? Mengapa tidak diijankan? Kata Wen Yei tertawa Terdengar lagi Jing Yeu Dengan suara keras berteriak Kakak Jing Yuan sudah 13 tahun mengemis Di dunia persilatan Dia telah mendapat nama Dia disebut sebagai Salah satu dari lima ki Lima orang aneh Long Zeng Senggai Bukankah semua ini telah melanggar Peraturan keluarga Rui yang ketiga Apakah orang yang dimaksud olehnya Adalah Laorui Wen Yei Bertanya dengan aneh Aku sudah tahu Kalau hari ini akan menjadi Bulan-bulanan seseorang Kelu Long Zeng Senggai Semua orang menjadi ribut Karena pertama kalinya Orang-orang Rui mendengar Jing Yuan dijuluki Long Zeng Senggai Jing Yeu melambaikan tangan Untuk menghentikan suara ribut Dan berkata Long Zeng Ba Zeng Yang diwariskan secara Turun-temurun dari Nenek Moyang Saat berada di tangan Jing Yuan Tidak disangka ilmu ini Bisa membuatnya terkenal Di dunia persilatan Menurut kalian Apakah ini salah Atau benar Dia mengira Dia akan mendapatkan Sambutan rarnai Dari para hadirin Dan dia akan Menjatuhkan Kesalahan kepada Jing Yuan Dan akan diberi hukuman Tapi keadaan malah sepi Tidak ada seorang pun Yang menyahut Ternyata ingin terkenal Adalah penyakit semua orang Walaupun di keluarga Rui Banyak pesilat tangguh Tapi mereka tidak Terkenal Hari ini ada keluarga Rui Yang bisa terkenal Dan dijuluki Lima orang aneh Dunia persilatan Semua keluarga Rui Menjadi bangga Karenanya Jing Yeu Sudah tidak sabar Sekali lagi Dia bertanya Menurut kalian Apa dia harus diberi hukuman Di sekeliling Tetap tidak ada suara Dan tidak ada seorang pun Yang setuju Dengan pendapatnya Wajah Jing Yeu Menjadi merah Biksu tua itu Dengan lantang Bertanya kepada Jing Yeu Apakah keponakan Yeu Hafal Dengan aturan Keluarga Rui Yang ke-13 Karena Fu Yee Telah bersuara Maka suasana Lapangan Segera Hening kembali Aku tidak berani Bicara Kalau tidak ada Bukti tapi menyalahkan Orang Kalau tidak terbukti Aku terima hukuman Keluarga Rui Kata Jing Yeu Baiklah Katakan Biksu tua itu Menarik nafas Jing Yeu Mementak Long Zeng Senggai Kakak Jing Yuan Apa aturan Keluarga Rui Yang pertama Pembawa acara Bertanya Long Zeng Senggai Berdiri Dengan sikap Hormat Dan menjawab Aturan Keluarga Rui Yang pertama Perempuan Kalau bukan Saudara Atau teman Akrab Tidak Tidak Diijankan Masuk Kampung Ini Maksudnya Kampung Ini Adalah Kampung Apa Jing Yeu Bertanya Maksud Kampung Di sini Adalah Kampung Rui Dengan Hormat Long Zeng Senggai Menjawab Kakak Jing Yuan Mengetahui Aturan Ini Tapi Mengapa Masih Membawa Perempuan Asing Masuk Kampung Ini Siapa Yang dimaksud Oleh Pembawa Acara Long Zeng Senggai Mulai Marah Sambil Menunjuk Wen Yei Jing Yeu Membentak Dia Wen Yei Sama Sekali Tidak Merasa Gugup Walaupun Saat Itu Semua Mati Melihatnya Jing Yeu Merasa Kakinya Gemetar Tangannya Pun Telah Berkeringat Dingin Ternyata Jing Yeu Mengatakan Kalau Wen Yei Adalah Perempuan Karena Dia Terburu-buru Melihat Wen Yei Seperti Perempuan Dia Segera Melontarkan Pendapatnya Demi Menjatuhkan Wibawa Long Zeng Senggai Di Depan Keluarga Rui Dia Telah Melanggar Peraturan Ketiga Keluarga Rui Yaitu Menghina Orang Untuk Mencapai Tujuan Melihat Sikap Wen Yei Begitu Tenang Long Zeng Senggai Menjadi Sedikit Tenang Dia Tertawa Kalau Pembawa Acara Selalu Ingin Menunjuk Kesalahanku Lebih Baik Mengatakan Akulah Perempuan Untuk Apa Menyalahkan Orang Lain Dan Merusak Nama Keluarga Rui Melihat Wen Yei Begitu Tenang Dahijing Yeu Mulai Menepes Keringat Diam Diam Berpikir Mati Aku Di Dunia Ini Banyak Laki-laki Tampan Seperti Perempuan Mengapa Aku Bisa Sembarangan Bicara Aku Benar-benar Pantas Mati Pantas Mati Dengan Serius Biksu Tua Itu Berkata Keponakan Yeu Apa Yang Ingin Kata Sampaikan Katakan Karena Aku Akan Menjatuhkan Hukuman Karena Terburu-buru Jing Yeu Berkata Kalau Kalian Tidak Percaya Suruh Bocah Itu Untuk Membuka Celananya Dan Kita Bisa Melihat Apakah Dia Laki-laki Atau Perempuan Karena Tergesa Gesa Dia Tidak Menutupi Kata-katanya Lagi Tapi Kata-kata Ini Membuat Wajah Wan Yei Menjadi Merah Ruan Wai Mulai Marah Kau Benar-benar Bukan Seorang Tetua Yang Pantas Dihormati Mana Boleh Sebarangan Menyuruh Orang Membuka Celana Met Jing Yeu Memang Jeli Dia Melihat Wajah Wan Yei Menjadi Merah Maka Sambil Tertawa Terbahak-bahak Dia Berkata Kalau Dia Tidak Berani Di Depan Para Lelaki Membuka Celana Dia Pasti Seorang Perempuan Wan Yei Malah Berkata Kalau Aku Perempuan Memangnya Kenapa Apakah Perempuan Tidak Boleh Menjadi Tamu Keluarga Rui Kata-kata Ini Telah Terucap Berarti Dia Mengaku Kalau Dia Adalah Perempuan Maka Orang-orang Bermarga Rui Pun Bergejolak Suara Mereka Seperti Guntur Diam-diam Long Zeng Senegai Menyalahkan Dirinya Sendiri Benar-benar Ceroboh Mengapa Law Rui Sampai Tidak Melihat Nyaruan Wei Pun Tanpa Kebingungan Dia Duduk Terpaku Jing Ye Dengan Senang Tertawa Sejak Dulu Sampai Saat Ini Dikeluarga Rui Kecuali Perempuan Yang Terpilih Untuk Dijadikan Istri Perempuan Yang Bukan Saudara Atau Teman Karib Dilarang Masuk Kampung Ini Ini Semua Karena Keturunan Margar Rui Takut Akan Berbuat Macam-macam Maka Kecuali Laki-laki Yang Ditunjuk Untuk Keluar Berdagang Lelaki Bermargar Rui Lainnya Tidak Diijankan Keluar Kota Semua Ini Demi Menjaga Supaya Mereka Tidak Bercampur Dengan Perempuan Perempuan Bermargar Lain Dia Tertawa Terbahak-bahak Dan Dengan Tenang Berkata Tidak Disangka Kakak Jing Yuan Membawa Perempuan Bermargar Lain Masuk Kota Rui Apa Hukumannya Ruan Wui Berdiri Dan Berkata Dengan Tegas Kakak Kita Disini Tidak Disambut Dengan Baik Lebih Baik Kami Pergi Wui Segera Berdiri Mengikuti Wui Baru Beberapa Langkah Dia Mengomel Mengapa Perempuan Tidak Boleh Menjadi Tamu Disini Jing Ye U Lari Menghadang Mereka Dengan Marah Berkata Begitu Gampang Kau Keluar Dari Sini Dari Dulu Sampai Sekarang Tidak Ada Perempuan Yang Bukan Saudara Masuk Kampung Ini Kami Akan Menyambut Dengan Baik Tamu Laki Laki Tidak Menyambut Tamu Perempuan Kalian Berdua Duduk Kembali Untuk Bersiap Menerima Hukuman Long Zeng Sendai Mendekati Mereka Ini Semua Adalah Kesalahanku Aku Yang Sudah Buta Aku Relah Dihukum Mereka Tidak Bersalah Lepaskan Mereka Jing Ye U Tertawa Dingin Aturan Nenek Moy Yang Tidak Boleh Dilanggar Kecuali Kalau Perempuan Itu Mau Menikah Dengan Salah Satu Dari Laki Laki Keluarga Rui Kalau Tidak Ha 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 Kalau Tidak Bagaimana Wen Ye Marah Kalau Tidak Wajah Muj Akan Dirusak Dengan Pisau Supaya Kelak Tidak Akan Datang Lagi Untuk Mengoda Laki Keluarga Rui Wen Ye Benar Benar Ketakutan Tapi Ruan Wai Sudah Menjaga Di Depannya Dia Seperti Siap Bertarung Kalau Ada Orang Yang Mencoba Menyerang Mereka Dia Akan Melawannya Hei Perempuan Apakah Kau Mau Menikah Dengan Putra Keluarga Rui Bentak Jing Ye Aturan Mana Yang Memaksa Orang Menikah Aku Tidak Setuju Jawab Puan Ye Marah Jing Ye Berkata Pada Biksu Tua Itu Fui Ye Aku Akan Mulai Bertindak Biksu Tua Itu Menghela Nafas Dan Berteriak Keponakan Yuan Kemarilah Dia Menyuruh Long Zheng Senggai Mendekatinya Dengan Maksud Jangan Menghalangi Jing Ye Bertindak Ternyata Biksu Tua Itu Tidak Berani Melanggar Peraturan Keluarga Rui Dan Dia Membiarkan Jing Ye Melakukan Kejahatan Dari Balik Dadanya Jing Ye Mengeluarkan Sebuah Belati Kecil Selangkah Demi Selangkah Dia Mendekati Wan Ye Long Zheng Senggai Tidak Berani Membantah Perintah Fui Ye Tapi Dia Juga Tidak Mau Kehilangan Hati Membelah Keadilan Dan Membiarkan Teman Yang Dibawanya Mengalami Sesuatu Dia Berada Di Posisi Maju Tak Bisa Mundur Pun Tak Mungkin Tiba Tiba Terdengar Tawa Seorang Perempuan Yang Membuat Semua Orang Terkejut Di Sebelah Sana Datang Puluhan Gadis Berbaju Seksi Udara Di Bulan Delapan Yang Dingin Tapi Para Perempuan Itu Mengenakan Baju Tipis Lekukan Tubuh Mereka Terlihat Jelas Orang Yang Melihat Mereka Pasti Akan Merasa Kaget Para Perempuan Itu Walaupun Berbaju Sangat Tipis Tapi Mereka Tidak Tampak Merasa Kedinginan 18 Mereka Berdiri Menjadi Dua Baris Dari Tengah Dengan Pelan Muncul Seorang Perempuan Berbaju Merah Muda Dengan Rambut Digelung Rambut Dipenuhi Dengan Hiasan Dia Seorang Perempuan Cantik Dan Tampak Menggerahkan Begitu Dia Berjalan Kedepan Dia Memberi Hormat Lalu Berkata Dengan Manja Aku Adalah Ketua Tian Meijiao Namaku Adalah Dewi Wan Miao Dan Dia Memberi Hormat Orang Yang Ada Di Sekeliling Berdiri Tadinya Mereka Mengira Kalau Perempuan Itu Adalah Putri Dari Keluarga Rui Mungkin Tahun Sekarang Acara Rapat Ada Sesuatu Yang Berbeda Di Tengah Acara Mereka Diberi Hiburan Ternyata Mereka Adalah Para Perempuan Dari Marga Lain Kampung Rui Tidak Pernah Kedatangan Perempuan Marga Lain Tidak Disangka Orang Pertama Yang Mengetahuinya Adalah Pembawa Acara Tentu Saja Itu Sudah Membuat Kaget Orang Orang Di Sana Sekarang Sekaligus Datang 19 Orang Perempuan Hal Ini Benar Benar Belum Pernah Terjadi Putra Putra Marga Rui Yang Ada Di Lapangan Kebanyakan Sudah Menikah Mereka Belum Pernah Keluar Dari Kota Rui Sekarang Begitu Melihat Ada Perempuan Yang Datang Dari Luar Begitu Seksi Mereka Bengong Melihatnya Biksu Tua Melihat Pembawa Acara Dia Ingin Tau Apa Yang Akan Dikatakan Jing Ye Atas Masalah Ini Pisau Kecil Yang Dipegang Jing Ye Terjatuh Dia Bengong Melihat Kejadian Yang Terjadi Di Depan Matanya Pada Kesempatan Ini Long Zeng Senggai Membawa Wen Ye Dan Ruan Wai Duduk Tidak Ada Yang Keluar Untuk Menyapa Mia Wuxian Dia Tertawa Aku Dengar Kampung Rui Sangat Hebat Tapi Sekarang Setelah Tiba Di Sini Ternyata Tidak Ada Yang Keluar Untuk Menyapa Kami Benar Benar Membuat Aku Kecewa Dia Tidak Tau Kalau Keluarga Rui Sangat Menganggap Penting Aturan Keluarga Walaupun Semua Merasa Kaget Tapi Kalau Pembawa Acara Mungkin Kalian Sudah Merasa Lelah Karena Mengikuti Rapat Kami Akan Menyumbangkan Sebuah Tarian Untuk Membuat Kalian Bersemangat Dewi Wan Mia Tertawa Manja Dia Bertepuk Tangan Lalu 18 Perempuan Itu Mulai Menari Semua Perempuan Margarui Adalah Perempuan Baik Orang Orang Yang Ada Di Lapangan Tidak Pernah Melihat Ada Tarian Yang Begitu Menggoda Semakin Mereka Menari Tarian Mereka Semakin Menggoda Maka Dalam Waktu Seperminuman Teh Hampir Seluruh Orang Orang Di Sana Tenggelam Dalam Tarian Mereka Dalam Tarian Menggoda Ini Tiba-tiba Terdengar Teriakan Seperti Naga Menjerit Segera Mereka Tersadar Tapi 18 Gadis Yang Menari Segera Berhenti Menari Dan Mereka Jatuh Terduduk Di Bawah Dewi Wan Mia Terkejut Dengan Kaget Mereka Melihat Biksu Tua Dan Berpikir Sungguh Hebat Ilmu Keluarga Rui Raungan Tadi Dalam Agama Budak Tidak Akan Sampai Melukai Orang Tapi Bisa Membuat Murid-murid Terluka Ilmu Ini Sangat Cocok Digunakan Teknik Ini Di Dunia Ini Tiada Duanya Dia Berputar Dengan Ringan Menepuk Nadi 18 Gadis Yang Tergetar Oleh Raungan Tadi Jing Ye Segera Membentak Hayo Pergi Dari Sini Apa Kalian Cari Mati Mati Genit Dewi Wan Mia Berputar Dia Melihat Ruan Wai Dan Wen Ye Kemudian Hatinya Bergetar Pelan-pelan Dia Mendekat Begitu Sampai 5 Meter Di Depan Wen Ye Dia Tertawa Kurasa Kita Pernah Bertemu Long Zeng Senggai Mengira Perempuan Ini Mengenal Wen Ye Mengenal Kuruan Wai Dan Wen Ye Tampak Kebingungan Sewaktu Mereka Akan Bertanya Tangan Dewi Wan Mia Yang Sedang Membereskan Rambut Telah Diturunkan Dan Jarinya Telah Menyentil Begitu Tercium Long Zeng Senggai Dia Berteriak Mi Hunden Obat Bius Karena Kepalanya Pusing Reaksinya Jadi Kurang Cepat Dewi Wan Mia Dengan Kedua Tangannya Telah Menggendong Ruan Wai Dan Wen Ye Dia Meloncat Dan Kembali Ketengah Lapang Begitu Long Zeng Senggai Tersadar Dia Melihat Delapan Belas Gadis Muda Telah Mengelilingi Dewi Wan Mia Dan Dia Tidak Bisa Berbuat Banyak Dewi Wan Mia Tertawa Tadi Tian Mei Jiao Telah Menyumbang Tarian Kami Menyampaikan Rasa Hormat Kepada Keluarga Rui Sekarang Kami Pamit Pergi Dia Tidak Berani Tinggal Lebih Lama Di Sana Dan Ingin Segera Meninggalkan Tempat Ini Baru Berjalan Beberapa Langkah Tiba-tiba Biksu Tua Itu Berkata Dasar Jeng Ye Tidak Berguna Sekarang Semua Tangkap Dewi Itu Orang-orang Yang Berada Di Lapangan Adalah Para Tetua Yang Berilmu Tinggi Begitu Mendengar Perintah Fuy Mereka Segera Menghalangi Jalan Mundur Tian Mei Jiao Dewi Wan Miao Membentak Dia Yang Pertama Keluar Ilmu Silatnya Memang Tinggi Tapi Tangannya Sedang Membawa Dua Orang Membuatnya Tidak Leluasa Bertarung 18 Anak Buahnya Tidak Memiliki Ilmu Silat Setinggi Dia Dalam Sekejap 13 Anak Buahnya Telah Tertangkap Long Zeng Seng Ikut Dalam Pertarungan Terlihat Dia Bertarung Dengan Dewi Wan Miao Tapi Sebenarnya Dia Sedang Menghadang Orang-orang Bermargarui Menyerang Kedepan Tiba-tiba Dewi Wan Miao Mendengar Ada Suara Sepertinya Mug Berkata Cepat Pergi Nanti Tidak Akan Keburu Dengan Pandangan Aneh Dewi Wan Miao Melihat Long Zeng Senggai Dia Tidak Mengerti Mengapa Long Zeng Senggai Menolongnya Sebenarnya Long Zeng Senggai Meminjam Tangannya Untuk Menolong Ruan Wei Dan Wen Ye Ilmu Silat Dewi Wan Miao Sangat Tinggi Dia Bisa Melarikan Diri Dengan Membawa Lima Orang Anak Buahnya Ruan Wei Serta Wen Ye Begitu Para Margarui Mengejar Mereka Sampai Kepintu Kampung Para Penjaga Telah Pingsan Terkena Obat Dius Pantas Mereka Dengan Mudah Masuk Kota Ini Karena Harus Membawa Ruan Wei Dan Wen Ye Pergi Mereka Tetap Tidak Berani Meninggalkan Kampung Rui Setelah Lama Ruan Wei Baru Tersadar Tapi Dia Merasa Tubuhnya Tidak Bertenaga Begitu Melihat Sekeliling Yang Dilihatnya Hanyalah Warna Merah Muda Di Kamar Ini Dihias Dengan Mewah Dan Indah Seperti Kamar Seorang Gadis Kaya Di Luar Terdengar Teriakan Wen Ye Dia Berpikir Dia Adalah Seorang Perempuan Mana Boleh Jatuh Kedalam Situasi Berbahaya Dan Membentak Tidak Disangka Dia Bisa Berdiri